Intro Ronaldo digeruduk ribuan fans saat tinggalkan hotel Kamar Ronaldo tak henti-hentinya berkumandang Setelah beberapa minggu lalu sempat absen liburannya, kini Ronaldo kembali bermain bersama dengan klubnya Kelosan fans menyambutnya bersama dengan tokoh sepak bola dunia Seperti Sadio Mane dan Fernando Hero setibanya di Hotel La Envia Golf Ronaldo sudah berada di Almira, sekitar pukul 8 sore hari Rabu ini CR7 tiba bersama rekan satu timnya di Alnasar di hotel tanpa tim akan menginap Bersamanya di hadapan belasan fans yang telah menunggu kedatangannya sejak dini hari Para pemain ternama internasional seperti pemain Senegal Sadio Mane Mantan pemain Liverpool atau direktur olahraganya Mantan pemain Real Madrid Fernando Hero muncul Mereka melakukannya melalui pintu samping kompleks hotel Sementara beberapa ratus supporter Portugal menunggu mereka di pintu masuk utama Atas permintaan mereka yang hadir baik CR7 maupun Hero Menyapa dan tersenyum kepada para penggemarnya yang tak segan-segan Mengabadikan momen tersebut melalui ponselnya Mereka bahkan rela menunggu berjam-jam demi untuk melihat Ronaldo Para fans maupun media sudah rindu ingin melihat kegojekan Ronaldo yang handal di atas lapangan Stadion pertandingan Mediterania akan menjadi tuan rumah kami sore ini Mulai pukul 8 lebih 30 malam waktu Indonesia Barat Pertandingan persahabatan antara Al Nasser dan Ude Almeria Sebelum partisipasi tim yang dipimpin oleh Ronaldo pada 14 Agustus di final Piala Super di Arab Saudi Momen yang dibagikan bersama idola mereka akan tetap terpatri Dalam kenangan banyak penggemar Almeria Terutama yang termuda Gagal gait Rapina Al Nasser ingin satukan Ronaldo dan Anthony Al Nasser mulai gerak cepat untuk mencari winger alternatif Usai gagal merayu penyerang sayap Barcelona, Rapina di bursa transfer musim panas Kini klub Liga Pro Saudi itu membidik pemain Manchester United, Anthony Menurut laporan Football Insider, Anthony diincar oleh Al Nasser untuk menyatukan pemain Brazil itu dengan Ronaldo Keduanya pernah bermain bersama saat Ronaldo masih berseragam setan merah pada paru pertama musim 2022-2023 Dikutip dari gol pada Rabu 7 Agustus, Anthony mengalami masa-masa sulit di Old Trafford sejak didatangkan dengan biaya transfer mahal Yakni 85 juta ponseling dari ayat pada 2022 silam Dalam 82 penampilan dia hanya terlibat dalam 16 gol Dan setan merah sadar bahwa tim tersebut kemungkinan besar harus menanggung kerugian besar Jika Anthony akhirnya pergi secara gratis Karena itu laporan tersebut mengklaim MU ingin menjual Anthony pada musim panas ini meski klub tersebut juga terbuka Dengan opsi mengizinkan sang pemain pergi dengan status pinjaman asal gajinya Sebesar 100 ribu pounds per pekan ditanggung klub yang meminjam Apalagi mengingat kontraknya masih tersisa 3 tahun lagi Karena itu kepindahan sementara dianggap lebih layak secara finansial Jika kepindahan ini tak terwujud pada musim panas ini Maka Anthony berpulang tampil dalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!